Pemeriksa kasus hubungan sedarah atau inses yang terjadi di Kabupaten Pringseu, Lampung ini dinilai psikolog Antoni Dio Martin merupakan dampak dari kurangnya kedekatan dan rasa sayang antar keluarga karena sebelumnya mereka belum tinggal bersama. Iya, selain itu faktor utama yang menjadi pemicu pemeriksaan terhadap anak dan saudara kandung ini dikarenakan pengaruh situs porno dan juga ekonomi yang lemah. Dari kemungkinan besar dalam hal ini, akses-akses video porno itu juga berpengaruh karena kenyataannya adalah ayah maupun anaknya diketahui bahwa mereka juga mengakses situs porno itu yang juga bisa berdampak pada kenapa itu kemudian bisa terjadi. Nah, yang juga jadi perhatian sebenarnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi biasanya dengan kondisi rumah yang sempit, sementara mereka bertiga adalah laki-laki dan satu perempuan hidup bersama-sama. Setiap hari melihat tentunya itu juga berdampak kepada kenapa terjadi pemerkosaan atau incest terhadap si adiknya itu sendiri. Jadi, banyak riset tentang profil-profil pelaku, pemerkosaan, pelaku kekerasan di dalam rumah tangga adalah mereka-mereka yang low self-esteem. Mereka yang sebenarnya adalah orang yang harga dirinya sangat rendah karena mereka tidak bisa melampiaskan ke luar karena orang luar mungkin lebih keras, lebih tegas kepada mereka. Akhirnya kemudian mereka melampiaskan kepada saudara-saudara kandung mereka yang notabene itu lebih lemah dan lebih tidak berdaya. Jadi sebenarnya faktor itu pun yang seringkali menjadi penyebab kenapa itu seringkali terjadi. Kalau dikatakan apakah ini sesuatu yang normal, tentu saja tidak normal sebenarnya. Tapi kita melihat biasanya para pelaku adalah mereka-mereka yang secara psikologis. Itu adalah mereka-mereka yang memang bermasalah. Bahkan akhirnya kemudian setelah diteliti lebih lanjut, adiknya sendiri banyak bermasalah dan seringkali melampiaskan bahkan dengan dia dalam pengakuannya dikatakan dengan binatang dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kelainan ini memang terjadi. Karena sebenarnya secara normal, secara psikologis, keluarga adalah bagian kita yang paling dekat yang seharusnya kita tidak punya tega, punya ketegaan untuk melakukannya. Nah kalau itu sampai terjadi, berarti memang itu bagian dari abnormalitas. Nah itu biasanya seringkali terjadi dengan memang para pelaku yang memang punya masalah-masalah kelahiran seperti itu.